Kita masih ingat pada waktu lalu ketika Gibran menjanjikan dana abadi desa Disitu bahkan juga sudah pernah ada Dan juga sudah diklaim oleh PKB dan bahkan juga P3 Dan bahkan pada waktu lalu menjanjikan program KIS untuk Lansia Disitu bahkan juga langsung dibantah oleh KemenQ Yaitu program tersebut juga sudah ada Bayangkan dari beberapa program disini ternyata sudah ada Ya seharusnya program yang baru lah Ya seperti makan gratis Belum menyaksikan video ini pastikan bosku jangan lupa subscribe Karena subscribe itu gratis plus bonus tonton video terbaru setiap harinya Jangan lupa ya Nah disini ada berita yang menurut saya sangat lucu sekali ya Karena apa? Karena Gibran pada waktu lalu yaitu menjanjikan program kredit start out milenial buat bisnis anak muda Disini kalau melihat berita yang disamping sebelah kanan Yaitu kredit mitra 25 hingga kredit milenial cara ganjar Pranowo mudahkan akses permodalan WMKM Jadinya disini adalah bukan program yang baru dan bahkan juga sudah dilakukan sebelumnya Dan bahkan juga sudah dilakukan oleh ganjar Pranowo secara tidak langsung disini Yaitu Gibran meniru program dari ganjar Pranowo secara tidak langsung Nah ini menurut saya yaitu Gibran sebagai capri saya Pak Prabowo terkesan dipaksakan Bahkan juga belum mempunyai pengalaman Jika saja Gibran ya pernah menjadi anggota DPRD atau DPR RI Dan bahkan juga pernah menjabat sebagai gubernur lah Disitu kemungkinan pengalaman Gibran akan banyak sekali Dan kemungkinan juga akan tahu program mana yang belum pernah ada Kita masih ingat pada waktu lalu ketika Gibran menjanjikan dana abadi desa Disitu bahkan juga sudah pernah ada Dan juga sudah diklaim oleh PKB dan bahkan juga P3 Itu memang sudah ada Dan bahkan pada waktu lalu menjanjikan program KIS untuk Lansia Disitu bahkan juga langsung dibantah oleh KemenQ Yaitu program tersebut juga sudah ada Bayangkan dari beberapa program disini ternyata sudah ada Ya seharusnya program yang baru lah Ya seperti makan gratis Itu menurut saya bagus Walaupun menurut saya juga sangat susah sekali untuk diaplikasikan besok ketika ada program tersebut Tetapi disitu menurut saya program yang bagus sekali Yaitu memberikan subsidi sebanyak-banyaknya Untuk BBM menurut saya juga program yang sangat keren sekali Dan menurut saya juga program yang jarang dilakukan oleh capres-capres lainnya Dan masih banyak lagi memberi subsidi listrik dan lain sebagainya Menurut saya itu adalah program-program baru yang menurut saya harus dicontoh Kemungkinan yang membuat program-program disitu pengalamannya sangat banyak sekali Tetapi disini ketika Gibran menurut saya dipaksakan sebagai cawapres dan hanya baru saja Yaitu memegang kendali Yaitu memimpin di Solo disini tiba-tiba membuat program ya Akhirnya seperti ini Dan bahkan program-program dari Gibran terlebih meniru dari program-program sebelumnya yang sudah ada Disini bahkan juga dikomentari oleh sahabat sabar Lagi-lagi ketabok fakta Itu program Pak Ganjar Ya seperti ini Saya juga masih ingat pada waktu lalu Pada saat deklarasi cawapres kalau nggak salah ya Disini juga Gibran menjanjikan dana abadi pesantren P3 bukan program baru Dan disini juga masih ada lagi Mas Gibran dana abadi pesantren dan Kis Lansia sudah ada loh Disini bahkan juga dikomentari oleh KemenQ Dan disini lagi Gibran ketika menjanjikan Yaitu kredit startup milenial untuk anak muda Disini juga ketabok fakta baru Yaitu ternyata disini juga sudah ada Kredit mitra 25 hingga kredit milenial Cara Ganjar Pranowo mudahkan akses permodalan UMKM Ternyata sudah ada ya Ya kalau meniru program-program sebelumnya menurut saya Ya ngapain jadi cawapres Karena memang sudah ada disini Nah disini dua UMKM Binaan Universitas Negeri 11 Maret Dan PMKOP Solo Ini berhasil naik kelas dan mengekspor produk ke Paris, Perancis Ekspor dilepas langsung oleh Gubernur Jateng Ganjar Pranowo di Solo Technopark Pada 9 November yang lalu Di momen ini Ganjar sempat diwawancarai Si pemilik UMKM yakni Nini dan Anggia Saat itu mereka juga menerima bantuan dari Bank Jateng Untuk Nini bantuannya berupa 5 buah tenda Sampian produknya Oppo Anda produknya UMKM apa? Terus tenda ini buat apa? Tanya Ganjar pada Nini Buat jualan pak Jadi seperti dari pasar ke pasar gitu Kalau produknya kain pantai Saat ditanya soal omset Nini mengaku tak bisa menyebut angka pasti Sebab selama ini penjualan ekspornya Berdasarkan pesanan yang masuk Karena dibuat manual atau handmade Saat ini dia melayani pesanan 3 kontainer dalam setahun Wow wow sangat keren sekali kan Disini ternyata sudah ada program-program Yang kemarin sudah dibeberkan oleh Gibran Raka Bumi Raka Ya termasuk janji program kredit untuk anak muda milenial Ternyata juga sudah ada sebelumnya Yaitu dari Ganjar Pranowo Dan bahkan pada waktu lalu program Dana Abadi Pesantren Ternyata juga sudah ada penggagasnya Bahkan PKP dan P3 Dan yang terakhir pada waktu lalu Yaitu program Kislansia Ternyata juga sudah ada di APBN 2024 Nah jadi memang butuh pengalaman ya Dalam membuat program-program pun juga Membutuhkan pengalaman yang sangat-sangat banyak sekali Apalagi kalau kita lihat dari Ganjar Pranowo Yang juga pernah menjadi anggota DPR RI Dan juga Gubernur Jateng 2 tahun Nah disitu artinya apa? Artinya sudah matang Dan bahkan program-program yang digagas oleh Ganjar Pranowo pun Juga bermanfaat oleh masyarakat Ya terlebih di SMK Jateng Juga sudah mencetak para pekerja yang mumpuni Bahkan juga sudah di Jepang dan lain sebagainya Nah yang kemarin juga program dari Pak Ganjar Pranowo Menurut saya juga keren Satu keluarga miskin Dijadikan sarjana Menurut saya itu sangat bagus sekali Bisa mengangkat derajat warga-warga yang miskin disitu Sehingga bisa mencetak pekerja yang berkualitas Dengan menjadi sarjana tersebut Menurut saya ini program yang sangat keren sekali Untuk mengentaskan kemiskinan Menurut saya keren Karena memang dibutuhkan pengalaman yang sangat banyak sekali Ketika membuat program-program dan juga kebijakan-kebijakan Itu belum pengaplikasiannya pada besok Saat Gibran menjabat sebagai cawapres Apakah bisa semudah itu Yaitu menjalankan program-programnya Belum tentu juga Memang harus dibutuhkan pengalaman yang sangat banyak sekali Kalau kita lihat Ganjar Pranowo sudah memiliki pengalaman segudan Dan ditambah lagi Yaitu dari Pak Mahfud MD Disitu juga banyak pengalaman Mulai dari Ketua MK Menteri dan lain sebagainya Sangat banyak sekali lah disitu Nah disini saya penasaran Kira-kira komentar-komentar dari para netizen seperti apa ya Disini dari Bintang Nusantara Kok gak dipakai ganjar di pentas nasional? Jika beliau terpilih sebagai presiden Akan digunakan Kemarin kapasitas Pak Ganjar kan gubernur Jateng Sok jago Baru mau Pak Ganjar sudah dilakukan Nojok nyontek ya Hahaha yang bener weleh-weleh Makin kelihatan aslinya Gak kreatif suka nyontek ya Tukang kopi paste Untung dari awal dah gak suka Saino tuh girga Itu buat Jateng Tapi sama Ganjar Kagak nyebut tuh Karena semua diatur partai Kirain Copas bapaknya aja Ternyata copas dari mantan gubernur Jateng Program Ganjar juga Kebetulan juga berlaku di Solo Kan enak tinggal comot Seperti pencalonannya tinggal comot saja Ya memang Sangat instan sekali Ketika Gibran pada waktu lalu Menjabat sebagai wali kota Solo Dan juga Terpilih oleh masyarakat di Solo Disitu memang Ya pengkaderannya juga sangat singkat sekali Tiba-tiba diberikan rekomendasi oleh BDIP Untuk dicoblos lah Melalui pemilihan Pemilu pada waktu lalu Dan akhirnya juga terpilih Menjadi wali kota Solo Nah disitu juga menurut saya Juga sangat instan Apalagi saat ini Ketika menjadi wali kota Solo saja Belum genap Tiga tahun Tiba-tiba saat ini menjadi Cawapres Bayangkan pengalamannya Memang kita Kalau berkaca pada waktu lalu ya Kita harus memilih Sosok Capres Dan Cawapres Yang benar-benar berpengalaman Dan juga sudah Track recordnya Juga sudah banyak sekali ya Apalagi kita memilih Pemimpin juga Jangan Lihat Jejak masa lalu Mempunyai beban Masa lalu Apa tidak Kemungkinan Kalau mempunyai beban Masa lalu saja Disitu Pasti Kebijakan-kebijakan Dan program-programnya Pasti tidak akan Pro dengan masyarakat Ya menurut saya Seperti itu Simple saja lah Jadi disini Menurut saya Kita memilih Yang pasti-pasti saja ya Memiliki Track record yang baik Rekam jejak yang baik Tidak mempunyai Beban masa lalu Menurut saya Itu yang pas Untuk dipilih Menjadi Pemimpin Indonesia Kedepan Pada periode 2024 hingga 2029 Nah Apapun itulah Untuk Pilpres 2024 mendatang Semoga saja Berjalan dengan lancar Berjalan dengan aman Dan yang paling penting Adalah berjalan dengan Jujur dan juga adil Terima kasih telah menonton!